Intro Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia kepada keluarga saya Hai guys, welcome back to my channel Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swasiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Halo, what's up guys Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para warga gosipers dan gibahers Untuk selalu stay dan setia di channel gibah selebriti Gibahnya artis lokal dan manca negara serta gibah yang tidak menimbulkan dosa Oke, lanjut guys Untuk pembahasan berita hangat hari ini adalah MYD atau dikenal dengan Mikel Yuginobu Defretes Akhirnya meminta maaf Sebelum kita membahas berita hari ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita artis terbaru dan terhangat Sebelum itu, kita intro dulu MYD alias Mikel Yuginobu Defretes Akhirnya selesai menjalani pemeriksaan atas kasus videosur yang viral di media sosial Kemarin, Nobu sempat tidak hadir untuk pemeriksaan kasus videosur dengan Gisela Anastasia Akan tetapi, kini Nobu hadir untuk menjalani pemeriksaan Nobu menjalani pemeriksaan selama 11 jam Nobu diperiksa sejak pukul 10.30 WIB hingga sekitar pukul 21.45 WIB Namun, tidak diketahui beberapa banyak pertanyaan yang ditanyakan penyidik kepada Nobu Didampingi kuasa hukumnya, Nobu menyampaikan permintaan maaf Ini adalah kali pertama Nobu diperiksa sebagai tersangka Setelah diperiksa polisi, Nobu mengaku menyesal Ini kata Nobu di Polda, Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 4 Januari 2021 Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia Kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait Saya minta maaf untuk itu semua Usai mengucapkan permintaan maaf dan mengaku menyesal Nobu langsung berjalan menuju mobil yang sudah menunggunya di halaman gedung Direkturat Reserse Kriminal Titres Kinsus, Molda, Metro Jaya Ia akan menjawab pertanyaan dari awak media seputar pemeriksaan yang dijalaninya tadi Ia hanya mengatakan Dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku Nobu juga mengatakan ia sebagai warga Indonesia Taat akan hukum dan Nobu akan berusaha tetap kooperatif Sebagai informasi, NYD alias Mikael Yukinobu Defretes diperiksa sebagai tersangka atas kasus video surnya dengan Giselle Seharusnya, Giselle Anastasia juga dijadwalkan pemeriksaan di hari ini dan jam yang sama Namun, Giselle berhalangan hadir Ia mengirimkan surat permohonan agar pemeriksaannya dijadwalkan kembali dan akan diperiksa pada Jumat 8 Januari 2020 Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia Kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait Saya minta maaf untuk itu semua Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya Dan saya mohon untuk semua teman-teman Mohon dukungan, doa Dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya Oke guys, itulah berita hari ini Jangan lupa untuk menuju 1 juta subscriber selalu stay di channel Giba Celebrity Like, comment, and subscribe Karena semua itu gratis Terima kasih atas dukungannya Salam sadububah, cus, and bye-bye Terima kasih atas dukungan Anda